Seperti jurnal 6 Seperti jurnal 6 Disana kan terdapat sediaan produk jadi 10.600.000 Kemudian produk dalam proses Ini untuk overheadnya Kemudian untuk Jurnal tenaga kerja Untuk jurnal 2 Eh Jurnal 2 Jurnal 3 Untuk jurnal 3 tenaga kerja Produk dalam proses 212 sebesar 3.200.000 Overhead public kendali Sebesar 1.600.000 Utang gaji dan upah 4.800.000 Kemudian untuk Jurnal 2 Jurnal 2 produk dalam proses 212 5 juta ini untuk bahan baku Jadi Mungkin saya sedikit review Nah Bukan Nah ini kan Jadi Akun-akun Akun-akun bahan baku Kemudian tenaga kerja Dan overhead Fabrik itu biasanya Terdapat Dalam produk dalam proses Nah ini contohnya untuk bahan baku Produk dalam proses Sebesar 5 juta di debit Kemudian Untuk nomor 3 Produk dalam proses Sebesar 3.200.000 Dalam debit Ini untuk tenaga kerja Untuk overhead public Nah Produk dalam proses 212 sebesar 2.400.000 Sekarang kita menuju ke Akutansi produk rusak Cacat Bahan sisa Dan bahan sisa Buang Mungkin sebelum kesini Ada yang ingin bertanya Oke kita lanjut ya Ada beberapa istilah yang digunakan Dalam akutansi kos Ada yang namanya Produk rusak Kemudian cacat Bahan sisa Dan Bahan sisa buang Sebelumnya Ada yang tahu Apa yang dimaksud dengan produk rusak Produk rusak Gagal produk Ya Ini aja Ya benar mbak Produk rusak itu ya Produk gagal Ya produk yang tidak memenuhi Ah beda lagi Ya benar Untuk mbak Untuk mbak Siti Rahayu benar Produk yang tidak memenuhi standar Teman-teman benar semua Jadi Produk rusak itu adalah Produk yang tidak memenuhi standar produksi Dan dijual sesuai nilai sisanya Jadi Produk Biasanya produk ini Ya Gak layak Jadi kita menjualnya ya Berdasarkan nilai yang Selayaknya dijual Atau mungkin kita buang Contohnya Apabila Undangan yang ditetak Ternyata tindanya luntur Maka Undangan tersebut Akan dikeluarkan dari produksi Dan Tidak ada tindakan apapun Pada undangan tersebut Kita tidak bisa memperbaiki undangan yang Sudah rusak Atau Kita dapat menjualnya Dengan cara Kita memotong kecil-kecil Undangan tersebut Kemudian Menunggu Sampai dengan kertas Nya banyak Kemudian kita dapat Mengilaukan Menjualnya kilauan Atau Menjualnya ke Konsumen yang ingin Membeli Kertas Sisa Kertas bekas Atau tukang loak Kita dapat menjualnya Ke tukang loak Nah Ini untuk pengertiannya Produk rusak Adalah produk yang tidak dapat memenuhi standar produksi Dan dijual sesuai Nilai sisanya Atau dibuang Nah Akutansi produk rusak Tujuannya adalah Agar manajemen dapat Memperoleh informasi atas Produk rusak yang terjadi Sebab terjadinya Dan juga nilai dari produk rusak tersebut Jadi Tujuan adanya akutansi untuk produk rusak Adalah Kita Untuk mengetahui Untuk memperoleh informasi Atas produk yang rusak Jadi Kenapa sih produk ini bisa rusak Kemudian sebabnya apa Kemudian Kalau nilai ini Dijual Berapa sih nilainya Untuk produk rusak ini Kemudian Ada Kemudian Pada akutansi produk rusak Ada yang dinamakan dengan Zero Zero Tolerans Zero Tolerans Jadi Maksudnya adalah Kita Memberikan toleransi Maksudnya Zero Tolerans Di sini adalah Sedapat mungkin Dalam suatu proses produksi Ditetapkan Yang namanya Zero Tolerans Atau Tidak ada Salah sama sekali Jadi kita tidak Mentolerin Namanya salah Yang namanya juga Perusahaan Percetakan Ya Ya Tidak ingin Ada barangnya rusak Atau cacat Tidak ingin Mengecewakan Konsumennya Jadi makanya Dia menetapkan Zero Tolerans Tapi Zero Tolerans ini Sangat susah Untuk diterapkan Karena Dalam produk itu Ada beberapa Karakteristik Yang pertama Zero Tolerans ini Membutuhkan Biyah yang tinggi Dalam mengaplikasikannya Kemudian Membutuhkan Mesin-mesin Bioteknologi tinggi Yang handal Kemudian Sumber Daya Sumber Daya Manusia Yang Handal Nah Namun Zero Toleransi ini Sangat susah Untuk diterapkan Sehingga Terkadang Beberapa perusahaan Masih Menoleransi Terjadinya produk rusak Dalam jumlah Dengan presentase Tertentu Untuk memperoleh Manfaat yang Lebih tinggi Dari biaya Yang seharusnya Dikeluarkan Jika Zero Toleransi Ditetapkan Jadi Beberapa perusahaan Itu Tidak Selamanya Menerapkan Serta Mereka Memberikan Sedikit Persentase Untuk Produk rusak Nah Disini Ada Dua Macam Klasifikasi Produk rusak Yang pertama Produk rusak Normal Yang kedua Produk rusak Abnormal Untuk Produk rusak Normal Jumlah Produk rusak Yang masih Dalam Batas Toleransi Itu Artinya Produk rusak Normal Kemudian Produk rusak Abnormal Merupakan Jumlah Yang melebihi Batas Toleransi Nah Dalam Produk rusak Normal Produk rusak Normal Dapat Diperlakukan Berdasarkan Dua Metode Dalam Produk rusak Normal Itu Terdapat Dua Metode Yang pertama Dialokasi Pada Seluruh Pekerjaan Order Yang pertama Metode yang pertama Dialokasi Pada Seluruh Pekerjaan Atau Order Dimana Estimasi Kos Produk rusak Itu Merupakan Kos Produk rusak Dari Dari Seluruh Kos Yang telah Digunakan Atau Diserap Oleh Produk rusak Tersebut Dikurangi Dengan Nilai Sisanya Untuk Menghitung Kos Produk rusak Kita dapat Menghitung Dengan Cara Seluruh Kos Yang telah Digunakan Atau Diserap Oleh Produk rusak Dikurangi Dengan Nilai Sisanya Kemudian Dibebankan Pada Overhead Pabrik Kendali Dan Overhead Ini Dibebankan Pada Seluruh Pekerjaan Atau Order Nah Disini Contohnya Untuk Jurnal Yang Digunakan Untuk Mencatat Sebagai Berikut Produk rusak Berdasarkan Nilai Sisa Sebesar 200.000 Kemudian Overhead Pabrik Kendali Sebesar 400.000 Maka Produk Dalam Proses A Sebesar 600.000 Jika Produk rusak Terjual Secara Tunai Sesuai Dengan Nilai Sisanya Maka Kas Sebesar 200.000 Produk rusak Sebesar 200.000 Ini Jika Kas Kas Produk rusak Jika Produk rusak Itu Berdasarkan Nilai Sisanya Dan Terjual Secara Tunai Sebesar 200.000 Maka Kita Dapat Juga Membuat Kas Untuk Produk rusak Ini Dengan Cara Kas Didebit Dan Produk rusak Dikredit Kemudian Cara Yang Kedua Adalah Dialokasi Pada Pekerjaan Atau Order Tertentu Metode Ini Kos Dari Produk rusak Tidak Dibubankan Pada Override Fabric Tetapi Tetap Tersimpan Dalam Akun Produk Dalam Proses Contohnya Produk rusak Bernilaikan Sisa Sebesar 200.000 Maka Produk Dalam Proses A Sebesar 200.000 Seperti Pada Kolom Ini Nah Perbedaan Antara Metode Satu Dan Metode Dua Kalau Metode Dua Ini Dia Tidak Memperhitungkan Namanya Override Fabric Kendali Berdasarkan Perbandingan Metode Satu Dan Dua Maka Dalam Metode Dua Produk Dalam Proses A Masih 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 Tetap Mengandung Nilai Dari Produk Rusak Sebesar 400.000 Jadi Produk Dalam Proses Ini Masih Memiliki Nilai Sisa Sebesar 400.000 Karena Nomor Dua Ini Kan Tidak Memperhitungkan Namanya Override Fabric Kendali Seperti Seperti Kemudian Ada Namanya Produk Rusak Abnormal Produk Rusak Abnormal Merupakan Jumlah Produk Rusak Yang Melebihi Batas Toleransi Yang Ditetapkan Hal Ini Merupakan Indikasi Terjadinya Inefisiensi Dan Enerja Yang Kurang Baik Dari Bagian Produksi Karena Jumlah Rusak Abnormal Jumlah Rusaknya Terlalu Banyak Entah